Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga semua sehat Dan selalu diberikan ketikmatan Yang tak terpilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salat serta salam tetap terjerahkan Kepada Rasulullah Rasulullah Muhammad Manusia terpilih yang selebih tajitai Dan semoga kita selalu diberikan Safaatnya 29 Januari 1950 Merupakan hari yang jarang Diingat oleh masyarakat Indonesia Pada hari itu Salah satu Kejuang Indonesia Wafat meninggalkan Jejak perjuangan Yang luar biasa Dalam sejarah Indonesia Dilansir dari Liputan 6.com Berikut kami sampaikan Kisah perjuangan Jendral Sudirman Secara singkat Dalam usahanya Membelat dan mempertahankan Tanah air Indonesia Ada seorang laki-laki asal Purbalinga Yang namanya dikenal luas Sebagai Jendral Sudirman Lahir di Purbalinga Jawa Tengah Pada 24 Januari 1916 Jendral Sudirman Berasal dari keluarga serhana Dimana ayahnya adalah Pekerja di pabrik Bulah Kalimba Kor Banyumas Dan ibunya Merupakan keturunan Wadana Rembang Perjuangannya Dalam membelat tanah air Sudah tidak perlu dirakukan Kisahnya yang heroik Banyak ditulis ulang Dalam buku-buku pelajaran Atau tulisan-tulisan sejarah lainnya Begikian dan rasa tanggung jawabnya Sudah seharusnya Menjadi Naturwest Motivasi bagi rakyat Indonesia saat ini Membaca kisah hidup Jendral Sudirman Memang akan memberikan pandangan Patriotisme yang baru Dan rasa bela negara Pasalnya Jendral Sudirman sendiri Berjuang demi Indonesia Dengan kondisi fisik Yang sudah tidak layak Untuk terjun ke megang perang Awal itu Dan berjalan Sejak kecil Jendral Sudirman Diasu oleh seorang camat Bernama Raden Cokro Sunario Namun Sudirman Tidak mengetahui bahwa Cokro Sunario Bukanlah ayah kandungnya Sampai dirinya Berusia 18 tahun Ketika berusia 7 tahun Sudirman Menempuh pendidikan Di sekolah Peribumi Holland International School Atau HIS Sudirman kemudian Dipindahkan Ke sekolah menengah Milik tamansiswa Pada tahun Ketujuh sekolah Pada tahun ke-8 Sudirman dipindah Sekolah menengah Wirotomo Taman siswa ditutup Karena Ordinasi sekolah dia Karena diketahui pada saat itu Tidak terdaftar Sudirman kemudian Melanjutkan pendidikannya Ke HIK Atau sekarang Sekolah Bulu HIK Muhammadiyah Solo Tetapi Saya tidak sampai tamat Selama menempuh pendidikan Di sana Sudirman pun aktif Dalam kegiatan Organisasi Pramuka Hizbun Waton Pada 1936 Sudirman kembali lagi Ke Cilacap Untuk mengajar Di sekolah dasar Muhammadiyah Dan kemudian Mengaktikan dirinya Menjadi Buruh HIK HIK Muhammadiyah Di Cilacap Dan Pemandu Di organisasi Pramuka Hizbun Waton Tersebut Pada zaman penjajahan Jepang Tepatnya 1944 Sudirman bergabung Dengan tentara Pembela Tanah Air Atau PETA Di Bogor Sehubungan Dengan posisinya Di masyarakat Sudirman dijadikan Sebagai komandan Atau Dali Danjo Dan dilatih Bersama orang lain Dengan pangkat yang sama Pasca Indonesia Merdeka Dari penjajahan Jepang Sudirman berhasil Merabut senjata Pasukan Jepang Di Banyumas Kemudian Beliau diangkat Menjadi komandan Batalion Di Kroya Setelah Menyelesaikan Pendidikannya Kemudian Setelah Bom Atom Di Hiroshima Dan Nagasaki Dijatuhkan Kekuasaan Militer Jepang Di Indonesia Mulai melemah Sudirman Yang saat itu Ditahan di Bogor Mulai memimpin Rekan-rekannya Untuk melakukan Kelarian Sudirman pun Pergil Jakarta Yang kemudian Bertemu dengan Sukarno Dan Muhammad Hatta Kedua proklamator Tersebut meminta Sudirman Untuk memimpin Pasukan melawan Jepang Di Jakarta Namun Permintaan disebut Ditolak oleh Sudirman Karena Karena ia lebih memilih Memimpin Pasukannya Di Kroya Perjuangan Bangsa Indonesia Untuk lepas Dari pengaruh Belanda Memang sangat berat Bahkan Ketika Teks proklamasi Dibacakan Pada 1945 Belanda Masih Tidak ingin Melepaskan Indonesia Begitu saja Alih-alih memberi ucapan selamat Yang datang Justru Pasukan Belanda Yang siap Menggempur Indonesia Kembali Setelah Indonesia Mengikrarkan proklamasi Pada 1945 Pemerintah Mendirikan BKR Atau Badan Keamanan Rakyat Dengan Mengukur PETA Kedalamnya Sudirman Bersama Tentaranya Pun Mendirikan Cabang BKR Di Banyumas Dan Memimpin Masyarakat Di sana Untuk Menuju Persebataan Tentara Jepang Kemudian Presiden Soekarno Membentuk BKR Atau Tentara Keamanan Rakyat Dimana Anggotanya Terdiri Dari Mantan Anggota Kenil Anggota PETA Dan Henio Ketika Itu Soekarno Menuju Supriyadi Sebagai Panglima TKR Namun Ia Tidak Muncul Pada Tanggal 12 November 1945 Dalam Pertemuan Pertemuan Pertama TKR Sudirman Terpilih Sebagai Pemimpin TKR Melalui Pemurutan Suara Puntu Dua Tahap Padahal Akhir Render Sambil Menunggu Pengangkatan Sudirman Pemerintahkan Divisi 5 Untuk Menyerang Pasukan Sekutu Yang Terdiri Dari Pasukan Inggris Dan Belanda Di Ambarawa Perang Perang Melawan Pasukan Inggris Dan Nika Belanda Terjadi Mulai Dari Bulan November Sampai Desember 1945 Perang Ini Menjadi Perang Besar Pertama Yang Dibimben Sudirman Keberhasilannya Memukul Pasukan Sekutu Pada Perangan Ini Membuat Presiden Soekarno Melantik Menjadi Seorang Jendral Hanya Tersisa Satu Yang Perfungsi Namun Kondisi Tubuh Yang Seperti Itu Tidak Menyurutkan Semangat Beliau Semangat Dan Patriotisme Dari Seorang Jendral Sudirman Dengan Ditanyu Ia Berangkat Memimpin Pasukannya Untuk Melakukan Perang Perang Kurang Selama Tujuh Bulan Ia Berpindah Dalam Keadaan Sakit Dan Lemah Hingga Pada Akhirnya Belanda Mulai Menarik Kiri Jendral Sudirman Kemudian Dipanggir Kembali Ke Yogyakarta Pada Bulan Juli 1949 Oleh Presiden Soekarno Paras 1948 Sudirman Di Diagnosis Kungidap PBC Yang Mengakibatkan Paru-paru Karannya Harus Relat Dikempeskan Lantaran Di Tengah Res Sudirman Sudirman Terus Bicu Mengawan PBC Dengan Melakukan Pemeriksaan Rutin Di Pantirapi Yogyakarta Ia Pun Dipindahkan Ke Sebuah Rumah Di Magelang Pada Desember 1945 Selang Sebulan Tepatnya Pada Tanggal 29 Januari 1950 Jendral Sudirman Akhirnya Mengumpuskan Nafas Terakhirnya Di Magelang Tepatnya 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 Saat kematiannya, 4 tank dan 80 kendaraan bermotor mengantarkan Jendral Sudirman menuju tempat peristirahatannya yang terakhir Di Taman Makam Paklawan Yogyakarta Banyak rakyat berkumpul hingga sepanjang jalan 2 km Untuk mengelilingi prosesi pemakaman sang paklawan revolusioner ini Nah, sudah jelas apa belum? Saya tetap membuka komen bagi yang tidak ditahui dari saya Karena kita belajar bersama di sejarah itu ada Silahkan tulis di kolom komentar Kadangkali ada yang bisa sebutkan Atau mungkin saya salah dalam membaca referensi Terima kasih sudah bersama kami sampai habis Semoga bermanfaat Dan tekan lonceng like dan subscribe jika Anda merasa video bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!